Ya tadi yang PT HLI Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua si ATL. Setelah si ATL ada lagi yang ketiga, yang keempat. Itulah yang sering saya katakan membangun ekosistem besar EV, membangun ekosistem besar EV baterai, membangun ekosistem besar kendaraan listrik. Sehingga kita bisa masuk ke supply chain global, global supply chain. Rantai pasok global bisa kita masuki di situlah. Nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ. Ya, sebuahnya. Terima kasih telah menonton!